Tak salah kalau ada pepatah mengatakan cinta berawal dari perut naik ke hati. Sehingga memperkenalkan Indonesia melalui kekayaan kulinernya diharapkan menjadi cara jitu dalam berdiplomasi. Kami pikir salah satu hal untuk bisa memperkenalkan Indonesia adalah dari makanan. Gastrodiplomasi ini merupakan bagian dari yang kita sebut sebagai nation branding. Diplomasi gastro menjadi tema seminar Daring Kahigama, keluarga alumni hubungan internasional Universitas Gajah Mada beberapa waktu yang lalu. Menurut Nia Sarinas Titi, ketua Kahigama, nation branding melalui makanan dapat dilakukan oleh masyarakat luas termasuk diaspora Indonesia di Amerika. Gastro itu merupakan sesuatu hal yang berusaha untuk memberikan rasa nikmat sesuai dengan selera untuk lebih mengenal negara Indonesia. Tak pelak lagi, kehadiran restoran Indonesia berperan penting. Hal yang lasing di Zumbai, di dunia industri restoran kuliner di sebuah bangsa, agar kuliner tradisionalnya dapat diterima di lingkungan masyarakat asing setempat, yaitu dengan menggunakan pendekatan otentik cuisine by name. Namun kurangnya promosi di media konvensional dan media sosial membuat kehadirannya belum terasa. Ditambah dengan pandemi corona yang membuat beberapa restoran Indonesia di Amerika terpaksa gulung tikar. Yono's Restaurant di Albany, New York, yang sudah berdiri selama 43 tahun, sempat tutup mengikuti aturan pemerintah setempat. Namun, Yono Purnomo, pemilik restoran mewah ini, tak berhenti berupaya memperkenalkan makanan Indonesia. Kita ajakan charity, jadi kita membuat acara, membuat makanan untuk orang-orang yang memerlukan. Akhirnya, timbul lah, keisiatif untuk memberi dana. Banyak datang-datang dana dari teman-teman kita. Nah, akhirnya apa? Saya membuat suatu organisasi 501C disebut Fit Albany. Tiga kali seminggu restorannya memasak sekitar seribu porsi makanan untuk organisasi nirlaba Fit Albany. Ia juga memberi layanan untuk acara pribadi di rumah para pelanggannya, agar roda bisnis terus berputar. Tak hanya restoran mewah yang dapat melakukan diplomasi gastro, tapi juga food truck. Bahkan dengan bantuan media sosial, food truck dapat menjalankan misi ini dengan lebih baik. Food truck Java Cove milik Andre Masvar sudah 4 tahun menawarkan masakan Indonesia ke warga Washington DC area. Misi saya memang begitu tadinya, mau memperkenalkan ini masakan Indonesia. Banyak sebenarnya dari Sabang sampai Marokya itu, cuman saya dari Sumatera Barat, istri dari Solo. Saat pandemi corona merebak, bisnis Andre sempat terhenti. Ia pun menyiasatinya dengan melayani pesanan daring. Java Cove kembali menawarkan makanan dari food truck bekerjasama dengan sebuah gerai gelato. Strategi ini memungkinkan Java Cove terus menjalankan misi diplomasi gastro dan pelanggan dapat menikmati kuliner Indonesia. Dari Washington DC, tim VOA.